Saudara Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi truk yang menabrak 8 kendaraan roda 4 di gerbang Tol Halim Utama Jakarta Timur sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Saat ini penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka tersebut. Meski telah menetapkan status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, polisi tidak menahan sopir truk. Kami untuk penanganannya pun mengacu kepada undang-undang tersebut. Sampai saat ini yang sudah kami lakukan terhadap anak ini, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapas, sudah kita sampaikan ke Bapas, kita serahkan ke Bapas, dan harusnya memang Bapas ini akan menyiapkan tempat untuk anak ini. Nah, sampai saat ini kami memang tidak melakukan penahanan. Karena ini apa, masih anak di bawah umur, kami nanti akan berkoordinasi dengan Bapas, setelah itu kami akan melakukan gelar tindak lanjut yang akan kita laksanakan terhadap anak tersebut.